Mi man, nenek, 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 mi man Halo, ya, Kang Evan Halo, Tom, ingat gue enggak Hah, kenapa? Gue, gue lagi nyari rumah Oh, ada? Iya, gue butuhnya yang gede Tapi, butuh yang kecil juga Yang penting itu, ya, developernya nomor satu Ada Lingkungannya nomor satu Ada Gue kalau bisa itu ada danaunya yang cakep Yang enggak abal-abal Ada Terus gue males kalau beli rumah itu yang banyak komplain-komplain Komplain-komplain, gue enggak mau Lalu, di mana yang ada? Ada Kluster apa? Mozad Ingat kan, Mozad? Iya Gue, top 1, habis tuh Udah Nah, ini ada top 2-nya Gue enggak usah melihat-lihat lokasi lah Lihat video lu aja di Youtube Ya Gue mau beli 5 Bisa? Oh? 5? Oh, iya, iya, iya Bisa, bisa, bisa Lurus semua, ya Uh, 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 uh Terima kasih telah menonton 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 tapi kita nanti tunggu ya dari pihak Sumarekonserpong apakah nanti ada opsi bisa pilih marmer atau HT seperti tahap 1 atau nanti di tahap 2 ini adalah marmer semua kita tunggu aja ya nanti info yang lebih jelasnya kalau sekarang kita masih pengenalan-pengenalan dulu nah ini adalah kamar utama jadi kamar utamanya sudah ada kamar mandi dalam jadi sudah ada tempat walking closet dan kamar mandinya seperti ini kerasa gak bedanya dengan yang tipe 10 yes dia tidak ada betap kalau lebar 10 sudah ada betap tapi kalau Anda mau pasang betap bisa tinggal pasang aja di sana jadi ya sama aja lah ya gak ada beda dengan harga yang mungkin harusnya gak terpatut jauh ya antara 9 sama 10 jadi ya kurang lebih ya sama aja karena dia lebih lebar aja sih 1 meter jadi lebih luas ya kalau dengan lebar 10 kalau lebar 9 seperti ini sebenarnya sih kamar mandi ini gak perlu di otak atik ya udah apa ya sudah oke lah dan untuk sebenarnya kamar ya kalau saya boleh jujur ini kan lantainya sudah vinyl seperti ini jadi sebenarnya ya nih kosong kayak gini pun itu sebenarnya sudah enak instalasi lampu pun sebenarnya gak perlu banyak kenapa ya kayak saya yang bilang mozart itu konsepnya smart home smart energy ya jadi gak perlu lampu yang banyak nih smart homenya kayak gini nih saya praktekin ya ini sih yang di depan lebar 12 nih kalau saya pencet lihat lampu di depan ya mati hidupin lagi hidup tuh jadi nanti kalian bisa nambah smart homenya seperti itu ya nah kalau kalian berminat jangan lupa hubungi saya Tommy Valentino di nomor kanan bawah itu nanti saya akan nemenin anda ke lokasi jangan khawatir takut nepotin saya dateng kesini bolak balik no 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 don't worry saya akan siap standby menemani anda disini silahkan diskusi sama saya perumahan seperti apa yang kalian inginkan saya akan memberikan solusi yang terbaik buat anda terima kasih sampai jumpa video saya berikutnya bye selamat menikmati